Baik, kita ke pertanyaan berikutnya Shalom, selamat malam Pak Pendeta Esra Dari Iwan Dinaikolan Saya mau bertanya apakah Maria Yang menuang minyak ke Kepala Yesus adalah Maria Magdalena atau Maria Saudara Marta dan Lazarus Saya tidak tahu ya Kata-kata Saudara yang bilang Maria yang menuang minyak ke Kepala Yesus itu Mengacu pada peristiwa yang mana Karena Ada kisah Dimana seorang perempuan mengurapi Kepala Yesus dengan minyak Yakni di Matthew 26, ayat 6-13 Markus 14, ayat 39 Tapi Tidak disebutkan bahwa namanya adalah Maria Kedua Dalam Yohanes 12, ayat 1-8 Diceritakan tentang Maria yang mengurapi Yesus dengan minyak Tapi bukan di kepala Melainkan di kaki Ketiga Ada juga cerita dalam lukas pasal 7, ayat 36-50 Ada kisah seorang perempuan berdosa yang mengurapi Yesus dengan minyak Tapi di kaki Bukan di kepala Sehingga pertanyaan Saudara Maria yang menuang minyak ke Kepala Yesus itu Nah itu yang mana ya Saudara maksudkan Tapi saya akan memberikan penjelasan terhadap kisah-kisah ini ya Kita coba melihat Atau bagaimana mengharmoniskan kisah-kisah ini Saya mulai dengan pertama Yohanes 12, ayat 1-8 Yohanes 12, ayat 1-8 Enam hari sebelum pasca Yesus datang ke Betania Tempat tinggal Lasarus yang dibangkitkan Yesus antara orang mati Disitu diadakan perjamuan untuk dia Marta Maliani Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lasarus Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya Dan bau minyak seberbaki seluruh rumah itu Saya baca sampai ayat 3 saja Nah jadi sudah terlihat bahwa Dalam Yohanes 12, ayat 1-8 Itu jelas-jelas dikatakan Perempuan yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak itu adalah Maria dari Betania Saudara Marta dan Lasarus Ini pertama Kedua Ada kisah dalam Matius 26, ayat 6-13 Saya baca ayat 6-7 saja Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon Sikusta Datanglah seorang peratuan kepalanya membawa sebuah buli-buli pualam Berisi minyak wangi yang mahal Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang beduk makan Dan juga di Markus 14, ayat 3-9 Saya cuma baca ayat 3-nya Ketika Yesus berada di Betania Di rumah Simon Sikusta Dan sedang duduk makan Datanglah seorang perempuan membawa buli-buli pualam Berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu Dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus Dua bagian ini paralel Antara Matius 26, ayat 6-13 Dan Markus 14, ayat 3-9 Itu paralel Maksudnya adalah itu Kisah yang sama Yang diceritakan baik oleh Matius Maupun oleh Markus Ya, tapi sebenarnya Matius 26, ayat 6-13 ini Dengan Markus 14, ayat 39 Yang dua-duanya paralel Itu sebenarnya adalah paralel juga Dengan Yohanis 12, ayat 1-8 Yang adalah Yang sudah saya bacakan tadi Hanya memang ada kesulitan Kenapa? Pertama Dalam Yohanis 12, ayat 1 Dikatakan peristiwa itu terjadi Enam hari sebelum Pasca Sedangkan Matius 26, ayat 2 Dikatakan Dua hari sebelum Pasca Demikian juga dengan Markus 14 Ayat 1 Bagaimana Menganggap itu adalah Paralel Sedangkan ada keterangan berbeda Keterangan waktu yang berbeda Nah, ini bisa dijelaskan Ya, diharmoniskan bahwa Memang Yohanis menulis Setelah secara Urutan kronologis Ya Yohanis Pasal 12 itu menceritakan Tentang pengurapan Yesus Lalu Yohanis 12 Mulai ayat 12-16 Menceritakan peristiwa Dimana Yesus Masuk Yerusalem Naik keledai Itu kronologis Nah Sedangkan Matius dan Markus Tidak menulis secara Urutan kronologis Ya Jadi Matius 26 Ayat 6-13 Itu sebetulnya Tidak terjadi Setelah Matius 26 Ayat 1-5 Tapi sebelum Matius 21 Ayat 1-11 Yaitu waktu Yesus Masuk ke Yerusalem Naik keledai Karena itu Ayat 6 Mengatakan bahwa Saat itu dia masih Berada di Betania Belum masuk Yerusalem Tapi mengapa Matius dan Markus Menempatkan cerita itu Tentang pengurapan Yesus Itu Di situ ya Ada dua kemungkinan Mungkin untuk Mengkontraskan Maria yang begitu Cinta pada Yesus Dan royal bagi Yesus Dengan Judas yang mengkhianati Yesus Dengan 30 keping perat Di ayat 14-16 Atau untuk mendekatkan Peristiwa pengurapan Yang merupakan persiapan Pengumuran Yesus Di ayat 21 Ayat 12 itu Dengan peristiwa kematian Dan pengumuran Yesus Ya Itu Hal yang pertama Menjelaskan Problem pada Bagian pertama Lalu masalah kedua Kalau kita menganggap bahwa Matius, Markus, dan Yohanes Itu paralel Problem kedua adalah Dalam Yohanes 12 Ayat 3 dikatakan Pengurapan dilakukan Pada kaki Yesus Maria Mengambil Setengah kanti minyak Narmastu Menuangnya pada kaki Yesus Tapi kalau segera baca Dalam versi Matius Pasal 26 Ya Dan juga Markus 14-18 Itu diurapinya di kepala Bukan di kaki Tapi Ini tidak jadi soal Kenapa? Karena memang Pengurapan Itu biasa Dilakukan pada kepala Ya Dan Mungkin Maria mencurahkan Minyak itu Di kepala Yesus Cukup banyak Ya Karena minyaknya Dikatakan setengah kati Setengah kati Itu bisa Kira-kira Setengah liter Ya Dalam New American Standard Bible About Ya Dan NIV Itu mengatakan About Ya Sekitar Sekitar 0,5 liter Sekitar Setengah liter Maka minyaknya cukup banyak Sudara ya Kalau minyak setengah liter Itu Ditaruh di kepala Itu memang Turun ke tubuh Kita bisa yakin Itu Melalui Ayat 12 Kata-kata Tuhan Yesus Sebab dengan Mencurahkan minyak itu Ketubuhku Ya Tuhan Yesus mengatakan begitu Dan karena itu Bisa mencurahkan dari kepala Turun sampai ke kaki Lalu di kaki Maria menyekap Dengan rambutnya Problem Jadi itu sudah diselesaikan Problem kedua Problem ketiga Dalam Matius dan Markus Pemilik rumah itu disebut Sebagai Simon Si Kusta Tapi perempuan yang mengurapi Yesus Tidak disebutkan namanya Dalam Iyol Yohanes Perempuan yang mengurapi Yesus Itu disebut Maria Sedangkan pemilik rumah Tidak disebutkan namanya Ini tidak harus kontradiksi Ini saling melengkapi Yang keempat Dalam Matius Yang gusar Dan menegur perempuan itu Adalah murid-murid Menurut ayat 8 Dalam Markus Hanya dikatakan ada orang Markus 14 ayat 4 Sedangkan dalam Injil Yohanes Dibilang Judas Iskario Yohanes 12 ayat 4 Lagi-lagi Ini tidak bertentangan Bisa jadi bahwa Judas memang yang mulai gusar Lalu dia akhirnya Membakar murid-murid yang lain Sehingga yang semuanya Ikut mengkritik Maria Nah jadi ada perbedaan-perbedaan memang Tapi Saya sudah menjelaskannya Dan mengharmoniskan Sehingga Sebenarnya Kisah dalam Matius 26 Ayat 6-13 Ada perempuan mengurapi Yesus Dengan di Markus 14 Ayat 3-9 Perempuan mengurapi Yesus Dan di Yohanes 12 Ayat 1-8 Itu paralel Atau sama Sehingga Perempuan yang mengurapi Yesus Dalam ayat-ayat itu Itu adalah Maria dari Bethania Sundara Marta Dan Lazarus Ya Itu tiga peristiwa itu sama Nah Tapi yang lain itu Yang Lukas 7 Ayat 36-50 itu Cerita lain Saya bacakan Ayat 36-38 Seorang farisi Mengundang Yesus Untuk datang makan Di rumahnya Yesus Datang ke rumah Orang farisi itu Lalu duduk makan Di kota itu Ada seorang perempuan Yang terkenal Sebagai seorang berdosa Ketika perempuan itu Mendengar bahwa Yesus Sedang makan Di rumah Orang farisi itu Datanglah Ia membawa Sebuah buli-buli Puala berisi minyak wangi Sambil menangis Dia pergi berdiri Di belakang Yesus Dekat kakinya Lalu membasahi kakinya Dengan air matanya Dan menyekanya Dengan rambutnya Kemudian dia mencium Kakinya Dan meminyakinya Dengan minyak wangi itu Nah ini Bukan peristiwa yang sama Dengan tiga peristiwa Yang saya sebutkan sebelumnya Tiga peristiwa yang sebelumnya Matis 26 Markus 14 Iwanis 12 Itu peristiwa yang sama Tapi Di Lukas pasal 7 Itu beda Dengan tiga teks yang lain Memang Pemilik rumah Di dalam Matius dan Lukas Itu disebut namanya Simon Simon Sikusta Ya Nah tapi ingat juga Bahwa Simon Itu adalah nama yang umum Ya Di sana Di Matius disebut Simon Sikusta Sedangkan di versi Lukas ini Memang namanya Simon Tapi dia adalah Seorang farisi Ya Jadi Tidak harus Peristiwanya sama Nah Ada perbedaan-perbedaan lain Ya Di dalam Lukas 7 ini Dibandingkan dengan Yang di Matius Di Markus Dan di Yohanes Pertama Di dalam Lukas Perempuan yang mengurapi itu Ditekankan sebagai Perempuan berdosa Di Matius Markus Yohanes Tidak Kedua Dalam Lukas Ada dialog Antara Yesus dan Simon Di dalam Matius Tidak ada Dalam yang lain Tidak ada Ketiga Di dalam Lukas Yang mengkritik Tindakan perempuan itu Adalah Simon Dan dia mengkritik Dalam hatinya Sedangkan Dari tiga teks Yang lain Yang kritik itu Murid-murid Dan mereka Mengkritik langsung Dengan ucapan Yang keempat Dalam Injin Lukas Kritikannya adalah Karena Yesus Seorang Nabi Mau diurapi oleh Perempuan berdosa Sedangkan Dalam Matius Markus Dan Yohanes Kritikannya adalah Pengurapan dengan Minyak wangi yang mahal Itu dianggap sebagai Perempuan Nah Dari perbedaan-perbedaan ini Harus disimpulkan Bahwa Yang di Matius Pasal 26 Markus 13 Yohanes 12 Itu sama Peristiwa satu Satu peristiwa Tapi Yang Lukas Pasal 7 Itu Bukan Atau tidak sama Sehingga Yang Matius 26 Markus 14 Yohanes 12 Itu perempuan yang mengurapi Itu adalah Maria dari Betania Saudara Martha dan Lasarus Sedangkan Yang di Lukas Pasal 7 Ini bukan Maria dari Betania Ini Perempuan yang lain Tapi Tidak disebutkan Namanya Kita tidak tahu Siapa perempuan itu Yang jelas Menurut Ayat 36 Dia dikenal Sebagai orang berdosa Nah Gara-gara dia dikenal Sebagai orang berdosa Itu ada yang menganggap Bahwa dia ini pelacur Tapi ini pun Belum tentu benar Karena Titap suci Biasa menyebut pelacur Secara terang-terangan Tapi ini tidak Nah Ada yang menganggap Bahwa perempuan itu Adalah Maria Magdalena Ya Maria Magdalena Dan Lebih parah lagi Mereka menganggap Bahwa Maria Magdalena Itu adalah seorang Belacur Ya Dan Itu muncul Dalam banyak Pemikiran-pemikiran Orang Tapi ini adalah Salah Itu adalah Fitnahan Terhadap Maria Magdalena Lukas pasal 7 Peristiwa itu Itu bukan Maria Magdalena Dan dia Bukan pelacur Maria Magdalena Itu adalah orang Yang dilepaskan Dari Sejumlah roca Yang lalu Akhirnya Mengikuti Yesus Mendukung Pemikiran Yesus Dalam Rombongan Perempuan-perempuan Tapi dia Bukan Perempuan Yang mengurapi Yesus Yang adalah Perempuan berdosa Ini Apalagi pelacur Itu salah Penafsiran Jadi Intinya apa Perempuan yang mengurapi Yesus Di Matius Di Markus Dan di Yohanes Itu adalah Maria dari Betania Sedangkan Perempuan yang mengurapi Yesus Di Lukas pasal 7 Tidak Diketahui Siapa Perempuan itu Dalam semua peristiwa pengurapan Maria Magdalena Tidak ikut mengurapi Sama sekali Dia Di luar Kisah ini Itu kesimpulannya Ya